Dulu sebut kejaksaan sarang mafia, kini Alvin Lim diusulkan jadi Jaksa Agung Kabinet Prabowo Gibran. Dilansir dari gelora.com, Ketua Umum LSM Konsumen Cerdas Hukum Maria menyuarakan agar pemerintahan baru Prabowo Subianto Sikrandra Kabung Raka mau mempertimbangkan pendagangan hukum yang lebih baik dalam agenda pemerintahan dengan menuju pengacara kondang Alvin Lim sebagai Jaksa Agung. Alvin Lim adalah nama yang dipercaya mayoritas masyarakat akan mampu memenai sistem hukum pidana Indonesia yang kotor. Masyarakat berharap agar Alvin Lim dipilih pejabat sebagai keseriusan pemerintah untuk menempatkan hukum di posisi dasar. Selain berani, Alvin Lim sokal melawan oknum dan tahu di mana-mana saja yang perlu dipenai. Ujar Maria Sabtu 17 Februari 2024. Maria sebagai wakil masyarakat menilai penegakan hukum pada angka 5 seperti yang ganjar gaungkan perlu perbaikan baik secara sistematik maupun teknikal agar Indonesia makin tidak terpuruk. Jika dibiarkan, maka Indonesia akan menjadi negara mafia dan dikuasai oleh mafia hukum makin jauh dari rasa keadilan dan kebenaran tutup Maria sendiri. Sebelumnya, Direkturat Tindak Pidana Siber Paris Krim Polri menetapkan pengacara Alvin Lim sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga fitnah butuh pernyataan tentang kejaksaan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Sugianto Sabran mengharapkan putra asal. Kalteng terpilih menjadi menteri di Kabinet Baru pada Pemilu 2024. Mudah-mudahan, putra asal Kalimantan Tengah ada yang percaya masuk dalam jajaran kabinet. Penyak toko asal provinsi ini yang mempunyai kapasitas dan mampu untuk menjadi menteri. Kata Sugianto di Palangkaraya Rabu. Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng usai menyeluruhkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara TPS 02, Jalan Jodha, Kota Palangkaraya. Pada kesempatan tersebut, Sugianto juga menyampaikan keberadaan Ibu Kota Negara. Nusantara atau IKN di Kalimantan semakin meningkatkan perhatian pemerintah pusat, khususnya presiden. Apalagi jika memilih putra putri terbaik daya untuk bergabung dalam kabinet. Paling tidak, dalam bidang sumber daya alam, seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, sebaiknya dipercayakan kepada putra putri terbaik dari tanah Borneo khususnya, katanya kembali. Sugianto juga berharap para wakil rakyat baik di jajaran DPR di kabupaten atau kota dan provinsi, maupun DPR dan DPD. RI yang terpilih pada pemilu 2024 dapat bersinergi bersama pemerintah daerah dalam memajukan Kalimantan Tengah. Kita harap bisa bersinergi untuk membangun Kalteng bersama-sama berkolaborasi, karena dengan bersama-sama membangun jadi mudah. Kalteng itu memerlukan anggaran besar. Tanpa bantuan atau dukungan mereka, gubernur akan tertatih dalam membangun Kalteng, ujarnya kembali. Ia pun berharap presiden terpilih pada pemilu 2024 merupakan yang terbaik baik bangsa, membuat Indonesia semakin bermata-mata di dunia, serta memacu perkembangan sumber daya manusia secara optimal. Harapan kita juga pada pemilu kali ini, masyarakat Kalteng menggunakan hak suaranya. Semua berame-rame gunakan haknya, terserah mau pilih siapa, baik presiden dan lainnya. Semua bebas memilih, bersama-sama suksesan pemilu 2024 yang aman dan damai tutupnya kembali. Alvin Lim yang dimintai pendapatnya belum menjawab tentang usulan dirinya menjadi jaksa agung.